Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa memperhatikan ketentuan undang-undang. Menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Agus Nur Patria Adi Purnama S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49, jumto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 Primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nur Patria Adi Purnama S.I.K. dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.